Halo guys, ketemu lagi sama Nidia nih Kalian tau kan kalau harga mobil di Indonesia itu bisa dibilang cukup mahal dibandingkan dengan negara lain Apalagi dibandingkan dengan UMR Makanya mengatasi inflasi yang terus-terusan naik Beberapa pabrikan mobil juga turut menyediakan pilihan mobil dengan harga terjangkau Dan dengan harga 100 jutaan aja Sebenernya kita udah bisa beli mobil baru Walaupun pilihannya memang gak banyak ya Tapi kalian percaya gak kalau Nidia bilang 100 jutaan bisa dapet mobil baru Eropa? Eropa loh, tapi belas teran India Oke daripada Nidia kelamaan ngomong, mending kita langsung masuk ke listnya Tapi sebelum kalian mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Pricebook Automotive Dan nyalakan jual loncengnya agar tidak kelewatan setiap ada video baru Yuk kita lanjut videonya Nih dia mana mati janji Yang saya rekomendasi mobil Eropa harga barunya cuma 100 jutaan Ini dia Renault quit dan quit kelembar Jangan pada protes ya, memang ini mobil Eropa Ya Eropa belas teran India Kalau dari segi dimensi dan desain, mobil ini pesaing terdekatnya adalah Suzuki Ignis Tapi kalau secara harga, climber ini deket-dekat sama LCGC Kalau quit sebelum facelift ini kelihatan kuno Nah setelah facelift 2020 ini, quit dan climber terlihat lebih tegas dan garang Dengan mata yang sipit dan bentuk yang lebih futuristik Selain itu di sisi eksterior dan interior, mobil ini mendapatkan aksen-aksen garnish oranya Yang membuat mobil ini terlihat lebih dinamis Meskipun mobil ini harganya hanya ada di angka 150 jutaan Namun fitur-fitur mobil mahal juga ada di sini Salah satunya adalah head unit berukuran 8 inci Yang memiliki konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay Keren gak tuh? Mobil Jepang 500 jutaan aja masih jarang yang ada fitur ini Urusan dapur pacu, mobil ini ditenagai mesin 1000 cc Yang memiliki tenaga 66 hp dan torsi maksimal 91 newton meter Terdekat tersebut disalurkan ke dua roda depan dan transmisi AMT Ya paling itu aja kekurangannya, transmisinya AMT, bukan Matic sejati Nah untuk harga kedua variannya, ini dia kasih di layar berikut ya Toyota Agya kini menjadi salah satu volume maker Toyota di Indonesia Mobil yang pertama kali meluncur tahun 2013 ini sudah melanglang buana di jalanan Indonesia selama 8 tahun Belum berganti-ganti model juga Walaupun yang banyak di jalan Agya, sebenarnya mobil ini adalah Daihatsu Aila Karena mobil ini juga dirakit oleh pabrikan Daihatsu Indonesia Hmm, TRD, Toyota Rakitan Daihatsu Meskipun pada saat 2013 keluar itu desainnya jelek Dengan facelift terakhir yang dilakukan pada tahun 2020 Bentuk Agya ini menjadi sangat futuristik Bahkan desain bumper depannya bisa dibilang terlalu agresif untuk seekor LCG sih Mobil ini memiliki dua pilihan mesin yang dijual Yaitu mesin 1000 cc 3 silinder dan mesin 1204 silinder Jika mesin 1000 cc-nya memiliki tenaga 67 hp Nah, mesin 1200 cc-nya memiliki tenaga 88 hp Tentu saja dengan teknologi dual VVTi yang membuat mobil ini super hemat Dan meskipun ini mobil LCG sih Tapi lampu depannya udah menggunakan LED di versi facelift terakhir ini Gak kayak merk sebelah yang udah 300 jutaan masih pake halogen Cuma memang, kalo di interior baru terasa kalo ini mobil basic Tapi untuk urusan safety udah mumpuni kok Dual airbag dan rem ABS dan IBD sudah menjadi standar di mobil ini Dan di tipe tertingginya sudah menggunakan start-stop engine button dan AC digital Untuk harga lengkapnya yang didekasih di layar berikut ya Di lead somber 3 kembali nih, mobil belasteran Perancis-India Yaitu Renault Triber Mobil ini digadang-gadang akan menjadi sigra Kalia Killer Karena dia tidak masuk dalam skema LCG sih Namun harganya mentok-mentok LCG sih Tentunya dengan fitur yang lebih banyak Secara dimensi, mobil ini tidak memiliki panjang lebih dari 4 meter Tapi muat ngangkut manusia 7 orang Dan surprisingly, dalemnya lega cuy Asli Tapi emang kalo semua jok berdiri, mobil ini gak punya bagasi sama sekali Nah, lucunya adalah Kalo mobil lain itu jok belakangnya dilipat Kalo kita mau ada bagasi lebih besar Kalo mobil ini, jok baris ketigiannya bisa dilepas secara modular Unik banget ya Mungkin satu-satunya di dunia nih Meskipun mobil ini ada di range harga 100 jutaan Tapi desain luarnya terlihat mahal loh Ciri khas dengan desain Perancisnya tetap terasa kental Garis-garis yang tajam dan tegas dari depan hingga belakang Dan samping dirasa mampu menghadirkan karakter sporty juga Nah, begitu masuk ke interior baru deh Terasa kalo ini mobil yang harganya murah Karena jok mobil ini sangat tipis demi kelegaannya kabin Dan bahan-bahan lainnya hampir semuanya plastik Namun mobil ini telah dilengkapi instrumen klaster full digital dan head unit yang terintegrasi dengan mobil loh Untuk urusan mesin, mobil ini ditenagai mesin 1000 cc 3 silinder dengan tenaga 68 horsepower Dengan torsis 91 newton meter Ya, sebenernya ini tenaga yang cukup untuk jalanan Indonesia Untuk harganya, ada 3 varian ditawarkan Berikut harga lengkapnya Nah, kalo yang selanjutnya pasti kalian udah tau ini bakal ada Ini dia Toyota Kalia Ya, kalo ngomongin mobil 100 jutaan Pasti kita gak bisa lepas dari LCG C7 seater Toyota ini Tapi TRD sih, Toyota Rakitan Daihatsu Meskipun kini harganya tidak bisa dibilang murah Seperti saat baru lahir ke dunia Namun jika melihat mobil ke arah LMPV atau LSUV zaman now Mobil ini bisa jadi alternatif dengan harga yang tidak sampai 200 juta Kalian semua pasti udah tau mobil ini Jadi kalo dibahas secara teknis, pasti kalian udah tau Sekarang kita bahas aja kelebihannya dulu Meskipun harganya murah, namun jelas mobil ini 7 seater Dan lumayan lega kabinnya Kemudian rasa suspensinya Banyak yang bilang mobil ini lebih enak dari Avanza loh Kemudian fitur-fitur juga cukup oke Misalnya aja hardlamp yang sudah LED Kemudian kekurangan mobil ini Tenaganya boleh dibilang lemot Karena mesin yang digunakan sama dengan mesin Agia 1200 cc dengan kode 1KRVA Tapi kalo kembarannya dia, yaitu si Sigra Malah ada varian mesin 1000 cc Mesin 1200 cc ini mampu menyemburkan tenaga 86 hp Dengan torsi 107 Nm Kemudian karena mesinnya kecil dan mobil ini 7 seater Dia tidak kuat jika menggunakan AC double blower Jadi di belakang hanya mengandalkan kipas angin 2 buah Apakah dingin? Ya dingin sih, tapi gak dingin-dingin amat Dinginnya macam AC yang rusak Nah untuk harganya di tahun 2021 ini Berikut media kasih ya lengkapnya Tadi udah ada mobil Jepang, mobil Perancis Kini giliran mobil Tiongkok Apalagi kalo bukan LMPV andalan Wuling Yaitu Wuling Convero Untuk kalian belum tau Convero ini memiliki satu basis dengan Chevrolet Spin Yang dulu gak laku di Indonesia Ya jadi kalo tadi semua itu kelasnya LCGC Kalo mobil ini sebenernya masuk ke kelas LMPV Makanya memiliki mesin yang paling besar Dan dimensi yang paling besar dan yang jelas kabin yang besar juga Mobil ini juga telah mendapatkan facelift pada tahun 2021 Yang membuat bentuk dan wajahnya lebih sangat dari versi sebelumnya Dan kalo ke dalam mobil ini gak banyak perubahan dari versi awal Yang paling penting adalah dia masih menggunakan AC double blower Jadi bisa dibilang di dalam kabin Convero akan lebih dingin dibandingkan pesaingnya yang LCGC Kalo pesaingnya di harga yang mirip-mirip mayoritas menggunakan mesin 1000cc atau 1200cc Convero ini menggunakan mesin 1500cc 4 silinder dengan tenaga 98hp Namun sayang mobil ini hanya ada transmisi manual Karena metiknya dia menggunakan ACT Alias Automatic Clutch Transmission Jadi gearbox manual yang dipasang modu kopling otomatis Nah untuk harganya Nih ini dia kasih lengkapnya ya Nah itu dia tadi mobil-mobil terjangkau 100 jutaan Mana yang akan kalian beli? Tulis di kolom komentar di bawah ya Nih dia pamit Coba lah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!